selamat datang kembali di channel berniat trader di video kali ini saya kemarin risa untuk samsam dari sektor parmasi dan rumah sakit yang pertama ada same kedua bmas ketiga ira keempat kf kelima inaf keenam klbf ketujuh sidow kedelapan dgn s kesembilan prada langsung saja ke sama pertama ada same yang ditutup terkoreksi 0,6% karga 300 kalau dia transaksi asing net sale kalau dia bakal sama harinya same ada akumulasi langsung saja ke technicalnya secara technical same ini kemungkinan bertahan di atas 300 tapi kalau bapak ibu mau kasih toleransi sampai 280 juga gak masalah support kuatnya 280 dan kebetulan disitu ada EMA 60 EMA 20 jadi kalaupun nekat beli di 300 karena dia membentuk doji dan peluang bisa ada technical rebound cutlossnya cukup dalam 8% tapi minimal target aja sama risk reward 1 banding 1 ke 320 326 dan bisa sampai kalau melihat historinya ini 3.40 dulu aja ya jangan jauh-jauh nih 3.40 sampai 3.36 area ini yang akan diuji oleh same jadi risk rewardnya 1 banding 2 lah ya dan ini bagus nih sepertinya mau mencoba uptrend untuk same cuman perlu waktu ya karena sentimen untuk rumah sakit dan hard care juga belum kuat kalau dilihat dari candle weeklynya kalaupun koreksi hari ini terakhir itu koreksi kecil ya apalagi hari ini rebound misalnya bisa tutup di atas 3.10 3.20 itu berarti rejection kan kita lihat aja itu menarik pokoknya pakai support 2.80 jangan jebol itu untuk same jadi seperti itu untuk same langsung saja ke sampelan selanjutnya ada BMS yang ditutup menguat 1.96% karga 416 kalau dia transaksi asing net buy kalau jebol ke sampelannya BMS ada akumulasi langsung saja ke technicalnya start technical BMS juga bagus supportnya pakai aja 400 kalau dia turun semestinya dijaga oleh MA20nya di 400 ya jadi indikasi BMS juga bagus kalau dilihat dari candle weeklynya weeklynya doji terus membentuk hair-hair lore ya menarik nih kemungkinan kalaupun gak mampu langsung tembus 4.30 4.40 gak langsung bisa trend minimal dia konsolidasi itu untuk downtrend sepertinya gak seharusnya BMS menjaga supportnya 400 itu aja kemungkinan bisa tektokan tuh 10% dari 400 sampai 4.40 tapi harga sekarang kan harga pertengahan jadi seperti itu menarik juga untuk BMS diperhatikan cuman ya lambat sahamnya kalau gak ada momentum bagus ya belum naik cuman mungkin lagi akumulasi aja ya asal menjaga supportnya 400 untuk BMS seperti itu langsung saja ke saham selanjutnya ada IRA yang ditutup menguat 0.96% harga 1.050 kalau dia transaksi asing net buy kalau di 200 marinya IRA ada distribusi walaupun tipis langsung saja ke technical secara technical IRA juga bagus sepertinya akan mencoba uptrend ini dia sudah rejection 3 kali supportnya 1.030 itu harus bisa dijaga ya kalau sampai dia gagal bertahan di atas M20 nya garis biru ini ya gagal tapi harga-harga sekarang tuh harga-harga tanggung ya stop lossnya sekalian di bawah 1.000 dari harga sekarang paling stop lossnya 7% dengan target kemana targetnya itu kalau melihat historinya ya 1.100 sampai 1.110 itu ya dan ada indikasi juga untuk mencoba uptrend untuk IRA minimal lah uptrendnya itu bisa sampai 1.120 ini menguji M60 nya nih lumayan tuh kalau dia bisa naik ke atas itu only see what dari harga sekarang 1 banding 1 lossnya sekitar ya 985 6% target TP 5-6% juga tuh gak emah 60 nya seperti itu untuk IRA langsung saja ke samp selanjutnya ada KF yang ditutup di target 1080 terkoreksi 0.46% kalau dia transaksi asing net buy kalau dia bukan sama lainnya KF didistribusi langsung saja ke technical kf kelihatannya doji sayangnya gak mampu naik hari ini ya mungkin karena market juga kurang bagus tinggal lihat besok penutupannya gimana tuh penutupan akhir tahun dan bulan Desember bulan ini dan kalau dilihat dari candle weekly biar lebih kelihatan kemana sih sinyal arahnya ini dia membentuk candle hammer ya jadi menurut saya sih bisa ada hijau besok ada peluang untuk bisa tutup di atas 1120-1125 itu bagus ada candle hammer hijau dan setelah 6 bulan koreksi bisa jadi ada technical rebound 1 bulan ke depan jadi di Januari kemungkinan bisa ada Januari efek jadi akan ada sektor rotasi untuk ditarik naik sam-samnya tapi ya gantian sinyalnya seperti itu tapi kita lihat aja seperti halnya Desember kalau memang marketnya nggak bisa naik juga atau jebol 6.800 ya jelek juga kemungkinan Januari efek minggu depan minggu pertama bisa gagal jadi kalau mau bagus ISG harus minggu ini itu bisa ke arah 7.000 dan minggu depan 7.100 atau 7.200 itu bagus akan ada Januari efek selama seminggu itu perkiraan saya tapi itu masih analisa belum pasti juga dan yang penting punya trading plan jadi seperti itu untuk AF kita lihat aja besok dan minggu depan Senin Selasa kalau di rebound tutup di atas 1.120 itu menarik ada peluang bisa naik sekitar 10% sampai 15% tapi kembali lagi disclaimer on seperti itu untuk AF langsung saja ke selanjutnya ada enough yang ditutup di harga 1.010 tar koreksi ARB kalau dia transaksi asing gak ada jual beli kalau di box semarinya KF biasa aja malah ada sedikit akumulasi langsung saja katakan ini untuk enough kalau pun koreksi ya 9.60 itu aja paling naik lagi ini dijaga mungkin yang besar tapi kembali lagi disclaimer on ini tutup aja kejauhan kalau 9.30 pokoknya kalau dia tutup di bawah ema 60-nya garis hitam ini di bawah 9.60 tinggalin aja besok siapa tahu ARB dulu terus bangun ya kita lihat aja besok untuk enough tapi semestinya kalau bertahan di atas 9.80 apalagi pegesok koreksi habis itu ada tarikan hijau sinyal bagus tetap akan arahnya ke atas di minggu pertama Januari targetnya masih sama 1200 sampai 1280 itu ada peluang karena enough ini sudah mematakan trend downtrendnya dengan volume besar signifikan lagi kalau pun harus retest seharusnya retestnya itu 9.60 9.50 ini aja udah gak boleh lagi di bawah itu untuk enough kalau mau bagus kalau mau uptrend MACD-nya juga mengarah kata setajam golden cross jadi seperti itu untuk enough langsung saja ke salam selanjutnya ada KLBF yang ditutup di harga 2090 menguat 2.95% kalau dia transaksi asing net bye kalau dia bakal semarinya KLBF ada sedikit distribusi langsung saja ke technicalnya saat technical KLBF lagi konsolidasi support 2000 sepertinya kuat menjaga cuman ini kan dia lagi konsolidasi lebih baik jangan beli di saat di harga pertengahan mending belinya di support kalau kondisi saham KLBF dan juga karakter KLBF ini kan jarang-jarang buy on break kalau dia buy on break keseringan false break jadi untuk KLBF ini menurut saya belinya beli buy on support itu lebih bagus risknya lebih kecil jadi seperti itu untuk KLBF kalau dilihat dari candle bulanannya bulanannya hijau lagi tapi volume makin berkurang ya perlu hati-hati ini sudah harga-harga pucuk tapi bisa dimampatin untuk taktokan seperti itu untuk KLBF langsung saja ke saham selanjutnya ada Sido yang ditutup di harga Rp.755 sama harga penutupan hari sebelumnya kalau dia transaksi asing net sell kalau di Sido diakumulasi langsung saja ke technical secara technical Sido lagi konsolidasi dan semestinya harus menjaga supportnya M60 garis hitam ini harga Rp.740 tapi sayangnya Sido 4 hari minggu ini gagal terus menumbus M20 dan M20 melengkung ke bawah hati-hati kalau ada buangan jebol Rp.740 mending pertimbangkan stop loss kalau yang trading pendek tapi kalau mau di hot untuk jangka menengah mungkin sampai 6 bulan ke depan ya nggak masalah juga Sido kembali ke harga murahnya jadi tinggal nunggu sabar dia konsolidasi untuk naik lagi jadi seperti itu untuk Sido langsung saja kesan selanjutnya ada DGNS yang ditutup di harga Rp.246 menguat 1,65% kalau dia transaksi asing nggak ada jual beli kalau dia bawa kesemarinya DGNS didistribusi langsung saja ke technicalnya secara technical DGNS naik tipis cuma nih lihat dia sering membentuk open gap up terus dibanting merah kendal seperti ini jelek volume juga biasa lebih baik hindari lah daripada DGNS lebih menarik IRA atau BMAX atau SAME atau yang berpundang metal bagus sekali BF Sido tapi ya lambat gerakannya kalau mau lebih polatil ya daripada DGNS bisa IRA INAP KF BMAX atau SAME tapi tergantung masing-masing lah ya kalau minat DGNS juga boleh ini DGNS lagi konsolidasi semenjak Oktober berarti 2 bulan yang lalu konsolidasi dan resisten yang harus ditembus kalau mau uptrend itu 300 untuk DGNS jadi seperti itu untuk DGNS langsung saja kesan terakhir ada PRDA yang ditutup di RG6000 menguat 13,2% kalau dia transaksi asing malah net sell kalau dia bokor semarinya PRDA ada sedikit distribusi langsung saja ke teknikalnya kalau dilihat dari volume ini sepertinya juga ada di maintenance ya pergerakannya mungkin ada corporate action nih volumenya rapi seperti sisir dan memang hari ini berhasil break atau tutup pas di resisten RG6000 ya saya biasanya pakai angka genap dan menjadi resistennya ini dahulunya ya beberapa kali coba nembus false break jebol lagi ini dijaga nih harusnya dan ada pola cup and handle kalau ini terjadi ya ini baru permulaan naik masih ada kenaikan-kenaikan lanjutan dengan kondisi seperti ini yang penting jangan false break atau tutup di bawah 5500 tinggalin aja di bawah MA20 ini ini bisa jadi support toleransinya 5500 nah ini harus dijaga kalau dia ternyata false break dan pertahan mungkin potensi besar konsolidasi range-nya 5500 sampai 6000 jadi seperti itu untuk PRDA cukup sampai disini video kali ini terima kasih untuk bapak ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai apabila channel Borneo Trader yang bermanfaat dan bisa menjadi bang pertimbang bapak ibu dalam membeli menyimpan dan menjual sahamnya bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi ada kritik saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar dan bagi bapak ibu dan teman-teman yang baru belajar bisa join trading bersama Borneo Trader nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chat-nya dan juga free konsultasi portfolio kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader sampai ketemu tetap semangat dan semoga bisa terus cuan selamat menikmati